Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 seibu, sehingga yang pantas merawat saat itu Abu Talib bukan Abu Lahab bukan Abu Lahab yang diserahkan kepada Abu Talib, karena seibu yang pernah ceritakan yang seneng saat lahirnya Abu Lahab, tapi diserahkan ke Abu Talib karena saudara kandungnya Abdullah padahal kalau dilihat dari segi ekonomi lebih baik ke Abu Lahab tapi Abdul Muttalib tahu juga apa alasannya Abdul Muttalib menyerahkan ke Abu Talib Abdul Muttalib menyerahkan ke Abu Talib, karena Abu Talib termasuk orang-orang yang mengharamkan Khomer untuk dirinya sendiri karena kan gak ada hukum di zaman itu, zaman jahiliyah mereka semua minum Khomer tapi beberapa orang mengharamkan untuk dirinya sendiri diantaranya kakeknya Nabi Abdul Muttalib karena mengikuti jejak ayah dari ayah dari ayah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim lah termasuk yang mengikuti yaitu Abi Talib ayahnya Syedin Ali bin Abi Talib termasuk orang yang tidak mau minum Khomer mengharamkan dirinya sehingga itu alasan dipilihnya kalau orang yang tidak pernah mabuk pendidikannya pasti baik kalau selalu mabuk bagaimana mau didik anaknya dia pulang dalam keadaan teler Fasara Abu Talib maka ketika diasuh oleh Abu Talib Abu Talib menjadi hamilahu yang menjaga Nabi SAW min a'da'ihi dari musuh-musuhnya Nabi hanya Abu Talib ini sampai Rasulullah menjadi Nabi sampai menjadi Rasul mendampingi Rasulullah SAW Ashaguf alaih Abu Talib juga yang sangat cinta kepada Nabi termasuk orang yang cinta kepada Nabi SAW lah saat itu Abu Talib keadaan fakir wakana Abu Talib fakiran ketika mau mengasuh Nabi sebelum mengasuh Nabi itu fakir kehidupannya mepet untuk anak-anaknya saja gak nututi fa'athra wakasura maluh sebagaimana halimatus sadiyah ketika menyusui Nabi sampai puas bahkan anaknya yang asalnya kelaparan bisa puas dapat berkahnya Nabi apalagi pamannya Abu Talib tambah lagi dijaga apa dijaga apa dijaga rizkinya Abu Talib oleh Allah SWT diperbanyak oleh Allah SWT diriwetkan karena Abu Talib golil mal karena lahu kita ada satu potong daging dari ontah wakana yuqtabila baniha dikasih susunya ketika ada Rasulullah dimakan oleh Rasulullah kemudian dimakan oleh keluarganya Abu Talib secara menyeluruh bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri ketika dimakan oleh keluarganya Abu Talib kalau Rasulullah enggak makan enggak ikut makan enggak cukup enggak kenyang kalau dimakan tanpa Rasulullah enggak kenyang satu potong daging itu dari dagingnya ontah atau susunya ontah tadi kalau diminum atau dimakan oleh keluarganya Abu Talib tanpa Rasulullah sebelum Rasulullah gabung itu mereka enggak bisa kenyang tapi ketika Rasulullah ikut makan bersama mereka ikut minum apa bersama mereka mereka bisa kenyang semuanya dagingnya pancet susunya pancet tapi ketika dihadiri Rasulullah itu mereka bisa semuanya kenyang puas sehingga kalau mereka kalau Abu Talib ingin memberikan makan kepada keluarganya Abu Talib mengatakan irba'u hatta yahtur ibni tunggu duduk semuanya sampai datang anakku biasa kata-kata kata-kata keponakan itu juga dibanggil anak menurut orang Arob itu riwayat bahwa Nabi Ibrahim dikatakan Azhar itu ayahnya dikatakan ayah padahal bukan ayahnya dalam riwayat itu adalah pamannya tapi dalam Arob kalau orang tuanya ayahnya meninggal paman itu menduduki kedudukan ayah sampai Nabi hadir makan bersama mereka sehingga lebih-lebih lebih-lebih lah kalau ada susu Rasulullah dulu yang minum kemudian diminumkan yang lain sampai mereka bisa minum dan semuanya puas dengan minum susu sampai Abu Talib mengatakan inna kalamu barok engkau Wai Muhammad benar-benar dipergai jadi untung ngasuh Nabi Muhammad itu untung dunia dan akhirat Abu Talib dunia dan akhirat mendapatkan keuntungan dunia dengan anak-anaknya bisa kenyang semuanya dengan harta yang sedikit tapi bisa kenyang secara menyeluruh sampai beliau mengatakan seperti itu apa penyebabnya bi-barokati kafalat ihilil mustafa sallallahu alaihi wasalam itu semuanya berkah karena mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ketika usia Rasulullah sampai 12 tahun Rasulullah keluar bersama pamannya diajak pamannya Abu Talib ke Syam Syam itu sekarang Palestine Lubnan Lebanon Syiria dan Yordan itu dikatakan Syam ketika pergi ke Syam yang yang sering dikunjungi Nabi Yordan yang sering dikunjungi Nabi itu Yordan dan Syiria Syiria dan Yordan yang sering dikunjungi Nabi walakin na'amahu raddahu khaufan alihi minalihud lama khawafahu min harrahib bahira tapi pamannya mengembalikan Rasulullah ke kota Mekah karena rasa takut dari orang-orang Yahudi karena di takut-takuti oleh rohib pendeta yang bernama Bahiro yang bernama Bahiro ada mengatakan Bahiro itu nama untuk pendeta Nasroni namanya Jirjis namanya Jirjis ada mengatakan Sirjis dipanggil dengan Bahiro lah dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu dengan tanda-tandanya bakal menjadi Nabi akhir zaman karena ada awan yang selalu melindungi Nabi jadi rombongannya Nabi yang dilindungi tidak kena matahari hanya Nabi saja yang lainnya kena matahari kemudian di satu pohon Nabi duduk kemudian juga dinaungi oleh awan dinaungi pohon dinaungi awan lah ketika melihat apa rohib tadi itu melihat pohonnya itu agak merunduk untuk menutupi Nabi SAW dia mengatakan tidak ada yang duduk di pohon ini kecuali Nabi itu nanti juga disebutkan yang mengatakan seperti Nastur al-Rahib karena pamannya khawatir dibawa pulang ketika Rasulullah berusia 12 tahun kemudian Rasulullah ke Syam lagi yang kedua kalinya bersama Maisaro Maisaro ini laki budaknya Khadijah Maisaro ini laki-laki budaknya Khadijah ke Syam untuk perdagangan yang pertama dagang bersama pamannya yang kedua dagang dengan Maisaro budaknya Khadijah untuk berdagang di Syam saat itu Rasulullah usianya Khomsun wa Isyru nasanah 25 tahun sudah di pertengahan bulan dulhijjah jadi tanggal 14 bulan dulhijjah kemudian Rasulullah transit istirahat di bawah pohon di bawah naungan pohon saat Rasulullah berada di situ Nastur Ar-Rahib Nastur Ar-Rahib dia seorang apa namanya pendeta ketika melihat itu tahu karena disebutkan dalam Taurat Zabur dan Injil bahwa bakal ada Nabi yang akan duduk di situ dengan sifat-sifatnya diketahui bahwa dia ini bakal menjadi Nabi usianya masih 25 tahun lah posisi pohon itu dekat dengan tempat ibadahnya Rohib tadi jadi tempat ibadahnya Rohib tadi dekat dengan pohon tersebut dia mengatakan tidak ada yang duduk istirahat di tempat ini kecuali di pohon ini kecuali Nabi jadi Allah menjaga pohon tersebut untuk diduduki siapapun kecuali dia akan menjadi Nabi Allah itu yang dikatakan oleh Nastur saat itu Rasulullah berusia 25 tahun lah Maisaro karena tahu mendengarkan pernyataan Nastur tadi ngomong ke Sayyidah Khadijah lah dari situlah Sayyidah Khadijah tertarik dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita lebih mengenal Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam sehingga tumbuh tumbuh cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam dikumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sallallahu Alayhi Wassalam Al Hayal Al Hayal Alayhi Al Bas Al Hayal Al Hayal Al Hayal Al Hayal Amin Al-Fatihah Al-Fatihah